di dalamnya saya kasih hadiah 10 miliar dilaporkan ke polisi Hotman Paris siapkan 10 miliar rupiah jika Parhat Abbas bisa buktikan tuduhannya dilaksanai tribun.com pelaporan atas kasus dugaan pornografi oleh Parhat Abbas akhirnya ditangkapi oleh Hotman Paris pengacara ternama itu pun menantang lawannya untuk menunjukkan bukti jika memang sosoknya bersalah melalui laman media sosial Hotman Paris bahkan mengaku akan memberikan hadiah jika ada pihak yang punya bukti jika dirinya terlibat dalam pembuatan video di dalamnya saya kasih hadiah 10 miliar tunai. Diwartakan sebelumnya pada Selasa 2 Agustus 2019 Parhat Abbas resmi melaporkan Hotman Paris ke Sentra Pelayanan Kepulisan Terpadu SPKT Polda Metro Jaya Parhat Abbas melaporkan rekan seprofesinya itu karena dianggap telah menyebarkan konten pornografi melalui media sosial karena itu Hotman Paris disangkakan Pasal 27 Ayat 1 Junto Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang IT dan atau Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi Kepada Polisi Parhat Abbas juga menyerahkan bukti-bukti berupa 390 buah hasil tangkap layar postingan di akun Instagram Hotman Paris Menurut Andar si Tumoran yang ikut melaporkan Hotman Paris sudah menghapus konten-konten yang diduga akun Instagramnya karena barusan konten itu sudah dihapus sama dengan si Pablo dan Ray Utami juga sudah dihapus tapi kan tidak menghilangkan pidana jejak detailnya juga ada ungkap Andar namun terkait laporan Hotman Paris mengaku punya alibi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!